Arteta klarifikasi pertengkaran Ben White dan Aleksandr Zinsenko Mikael Arteta memberikan tangkapannya atas pertengkaran Ben White dengan rekan setimnya Aleksandr Zinsenko setelah kemenangan 21 Arsenal atas Nottingham Forest Kedua pemain tersebut harus dipisahkan secara fisik dan Mikael Arteta terlihat menenangkan bagi kiri asal Ukraina tersebut Arteta menjelaskan bahwa Ben White dan Zinsenko hanya tidak senang atas gol yang terjadi ke gawang David Raya Itu adalah saling mendorong dan tidak senang kebobolan Saya harus mendorong hal itu dan mempromosikannya dengan cara yang berat dan cara yang terhormat Terkadang setelah pertandingan menjadi emosional dan panas namun saya senang para pemain saling mendorong satu sama lain dan menuntut kesempurnaan Ucap Arteta dikutip dari TNT Sport Nuno Aspirito Santo kecewa, Forest gagal kalahkan Arsenal Manager Nottingham Forest Nuno Aspirito Santo memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat menjamu Arsenal Nuno mengaku kecewa dengan hasil tersebut Terlebih setelah melihat para pemain yang berusaha tampil maksimal untuk meraih hasil positif Kami terorganisir dan berkomitmen pada permainan Di bawah pertama kami sangat terorganisir dan kami memblokir permainan Kami kehilangan sedikit bola dan tekanan dari tim lawan yang tidak dapat kami hadapi di bawah kedua Kecewa dengan cara kami kebobolan Tetapi pada akhirnya kami mencoba tetapi kami seharusnya bisa berbuat lebih banyak Ujar Nuno kepada TNT Sport Kenanti demikian, Nuno memberikan pujian bagi dukungan penuh para penggemar Forest yang memenuhi stadion Dan ia merasa kecewa karena timnya tak bisa memberikan hasil maksimal Arsenal diminta pakari kontrak Mikel Arteta Mantan back the gunners William Galas mendesak Dewan Arsenal untuk mengikat Mikel Arteta Dengan kontrak jangka panjang baru di tengah spekulasi bahwa Barcelona sedang mengincarnya Pasalnya Raksasa Catalan sedang mencari pelatih kepala baru setelah legenda klub Safi secara mengejutkan Mengkonfirmasi keinginannya untuk mundur di musim panas Usai kekalahan mengejutkan atas Villarreal pada akhir pekan lalu Mikel Arteta sendiri memberikan bantahan keras bahwa dia memiliki niat untuk meninggalkan Arsenal di musim panas Itu terjadi setelah ada kabar yang menyatakan bahwa Arteta telah memberitahu orang-orang terdekatnya Bahwa ia ingin kembali ke klub masa kecilnya Namun manajer berusia 41 tahun itu bersikeras bahwa hal itu tidak benar Diketahui Arteta hanya memiliki sisa kontrak 17 bulan lagi Dan diperkirakan akan menandatangani kontrak baru Manajer asal Spanyol ini telah memimpin perkembangan yang tidak diragukan lagi selama masa kepemimpinannya di Arsenal Dan William Galas percaya bahwa ia layak untuk bertahan meskipun hanya mendapatkan satu trofi utama dalam 4 tahun masa kepemimpinannya Gary Linegar sarankan Victor Ossimhan pindah ke EPL Meski baru saja memperpanjang kontraknya di Napoli hingga 2026 Masa depan Victor Ossimhan di Stadion Maradona terus menjadi spekulasi Sebab baru-baru ini Ossimhan menyatakan ke awak media Kalau dirinya ingin pindah ke klub yang lebih besar dari Napoli untuk menjajal petualangan baru dalam karirnya Tim-tim elite Premier League pun lalu dikaitkan dengan striker asal Nigeria tersebut Mulai dari Chelsea, Arsenal, dan Manchester United Namun dari ketiga klub tersebut Striker legendaris Inggris yaitu Gary Linegar Menilai Ossimhan paling cocok bermain bagi Arsenal Menurut Lidakar, The Gunner sekarang dalam tren yang bagus untuk terus menjadi tim kompetitif Sementara di Chelsea atau Manchester United Ossimhan dinilai harus berjuang dari bawah untuk mengangkat prestasi dua tim tersebut Tiga raksasa Inggris kejar tanda tangan bintang 24 tahun Arsenal dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang Atalanta Ederson Gelandang asal Brazil tersebut telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier dalam beberapa pekan terakhir Dan The Gunner tertarik untuk mengamankan jasanya menurut laporan dari gol Brazil Klub London Utara tersebut telah mengajukan permintaan untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu Tetapi mereka belum memberikan proposal yang konkret Sementara Atalanta sendiri bersedia mendengarkan tawaran untuk sang pemain Namun kemungkinan besar tidak akan menyetujui kepergiannya dengan harga murah Akan menarik untuk melihat apakah Arsenal bersedia membayar sejumlah besar uang untuk gelandang tersebut Bukan rahasia lagi jika mereka perlu mendatangkan gelandang tengah Yang mampu mendominasi persaingan lini tengah dan mengontrol tempo permainan bersama deklanrai Ederson bisa menjadi akuisisi ideal bagi mereka Gelandang yang berbagai secara teknis ini akan menambah ketenangan, perlindungan pertahanan, dan kontrol di lini tengah Kepindahan ke Liga Premier akan menjadi langkah besar dalam karirnya Dan kesempatan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia akan sulit ditolak Gol Brazil menyatakan bahwa Liverpool dan Manchester United juga telah mengajukan permintaan untuk Ederson Mikael Arteta menjadi manajer Premier League terbaru Yang memberikan pujian kepada Jurgen Klopp setelah dia mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim Arteta bergabung dengan orang-orang seperti Pep Guardiola, H. Postegoglu, dan Mauricio Pochettino Dalam memberikan penghormatan menyentuh untuk boss The Red Arteta menggambarkan pelatih asal Jerman itu telah memberikan kontribusi besar kepada Premier League Atas sikapnya selama berada di Inggris Pertama-tama, orangnya Karakter, karisma, ide, dan hasratnya terhadap sepak bola adalah sesuatu yang istimewa Saya pikir dia punya kontribusi besar bagi pertumbuhan Liga ini Ketika seseorang telah melakukan apa yang telah dia lakukan untuk klub sepak bola dan Liga Anda harus menghormatinya dan pada dasarnya mengucapkan terima kasih Karena menurut saya dia membuat Liga ini jauh lebih baik Dia membuat setiap manajer menjadi lebih baik dan dia membuat Liga ini menjadi lebih indah dan intens Ungkap Arteta Wasit kontroversial pimpin laga Arsenal vs Liverpool Hanya dua minggu setelah ketua wasit Howard Webb mengonfibrasi kesalahan pada pertandingan yang melibatkan Liverpool awal musim ini Orang yang bertanggung jawab ditunjuk kembali untuk memimpin laga akhir pekan ini David Cote, pria yang bertugas di far pada laga Arsenal vs Liverpool yang berakhir imbang satu-satu beberapa waktu lalu Akan mengambil peran itu sekali lagi di Emirates Stadium saat kedua tim bertarung akhir pekan ini Dialah yang gagal menunjukkan bahwa tendangan penalti seharusnya diberikan Meski baik Arsenal, William Saliba kemudian mengakui bahwa timnya beruntung bisa lolos dari penalti Kesalahan tersebut semakin diperkuat ketika ketua PJMOL Webb mengonfirmasi awal bulan ini Bahwa Cote dan wasit lain yang bertugas gagal mencapai keputusan yang tepat Cote tidak pernah menjadi sosok yang populer di kalangan penggemar Liverpool Karena ia tidak pernah memberikan kartu merah kepada Jordan Pickford Setelah tegalkan mengakhiri musim Virgil Fancic pada tahun 2020 Pertandingan itu juga menghasilkan gol penutup kemenangan Jordan Henderson Yang secara kontroversial dianulir karena offside Sebuah keputusan yang pada akhirnya membuat Liverpool kehilangan 2 poin penting Serta gagal meraih kemenangan di pertandingan penting derby Merseyside Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayang kita Simak terus update lainnya dari Gunnerspace See you Gunners! Sub indo by broth3rmax